Jelang menghadapi Persik Kediri, pelatih PSM Makassar, Joop Gal mewaspadai beberapa pemain kunci Persik Kediri yang memiliki kecepatan dan positioning yang bagus. Joop Gal menegaskan salah satu pemain lawan yang mendapat perhatian khusus adalah striker asing Persik, Yosef Ezejari. Tidak hanya itu, sejumlah nama seperti Fahmi Al-Ayubi dan Antoni Putro Nugroho tak luput dari perhatiannya. Ia menilai gaya permainan Persik Kediri hampir-hampir mirip dengan gaya permainan Persebaya Surabaya. Untuk itu, pelatih PSM Makassar, Joop Gal mengaku banyak belajar dari laga sebelumnya saat mereka harus menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya. Joop Gal belum bisa memastikan apakah bisa memainkan dua pemain asing anyar mereka Adam Mitter dan Gol-Golmeh Beratu. Ia mengaku masih akan melihat kondisi keduanya sebelum memastikan keduanya apakah akan masuk line-up tim saat menghadapi Persik Kediri. Kendati demikian, Adam Mitter dan Gol-Golmeh Beratu terpantau telah mengikuti latihan taktik bersama Wiljan Pluim dan kawan-kawan. Kemungkinan besar keduanya akan dimainkan. Penasaran melihat keduanya berlatih? Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Check it out. Check it out. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya.